Intro Halo apa kabar semua? Senang sekali seharian ini Ayun Nintias dapat mencumpai Anda kembali dalam program kesan kita, Dokterku, disiarkan langsung dari Studio L Sinta TV dan 95,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa selama 1 jam ke depan, kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema menarik kali ini mengenai anemia dan penata laksanaannya pada pasien dewasa. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, silakan di 021-2520-366 atau bisa juga kirim pertanyaan Anda ke email kami di dokterkuelsinta.co.id Dan hari ini pemirsa, kita kehadiran dengan Dr. Jusi Susilawati, SPPDKHOM. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik dari rumah sakit Hermina Depok. Kita sapa dulu Dr. Jusi yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Jusi, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Waalaikumsalam. Barinya, terima kasih. Senang nggak ketemu aku? Alhamdulillah, senang. Conti banget nih, hostnya nih. Aku pede banget ya, nanya-nanya begitu ya. Tapi aku senang ketemu dengan Dr. Jusi, karena hari ini mau belajar tentang anemia gitu ya. Dan mewakili juga pemirsa semua. Mau tahu nih dok, tentang anemia itu apa? Karena kan gini, kita orang-orang taunya kalau ada yang penampakannya nih gitu ya. Mungkin wajahnya atau kulitnya gitu ya. Ih kamu kok maaf gitu ya, pucat gitu ya. Kemudian kok letih, lesu bawaannya gitu ya. Orang-orang taunya kan gitu ya, coba dicek deh darahnya. Siapa tahu, jangan-jangan kamu anemia gitu ya dok ya. Jadi kan, waduh apa sih sebenarnya anemia itu? Dan apakah memang butuh penanganan khusus gitu ya dok ya? Jadi anemia ini seperti apa sih dokter pengertiannya? Oke, baik. Terima kasih Mbak Rini. Selamat pagi pemirsa. Jadi anemia itu adalah berkurangnya jumlah sel darah merah di dalam tubuh. Sehingga kemampuan untuk mengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan berkurang. Sehingga tubuh akan merasakan keluhan lemas, letih, lesu. Dan kalau HB-nya rendah sekali mungkin keluhan akan semakin berat. Tapi karena HB-nya turun, tubuh sebenarnya mempunyai kompensasi untuk menangani, mengatasi gejala-gejalanya. Tapi pada suatu saat ada kondisi di mana HB-nya terlalu rendah. Sehingga tubuh tidak bisa mengkompensasi dan itu akhirnya muncul keluhan-keluhan yang berat. Jadi kurangnya sel darah merah gitu ya. Sehingga ini apa lagi kalau yang HB-nya rendah juga, kemampuan diangkutnya gitu ya dok ya. Untuk keseluruh tubuh, jadi oksigennya kurang dong? Ya, oksigen yang diangkut. Jadi sel darah merah itu mempunyai fungsi untuk mengangkut oksigen yang dibawa oleh hemoglobin. Jadi hemoglobin itu membawa oksigen dari paru-paru untuk disebar ke seluruh organ tubuh. Untuk digunakan untuk metabolisme sel dan lain-lain. Namun tadi kalau jumlahnya berkurang, kebutuhannya berkurang, itu akan menimbulkan reaksi dari tubuh sendiri. Maka tadi pucat, terus anaknya, orangnya, lemah, letih, lesu, ini udah kayak iklan ya dok. Tapi dok, artinya gini untuk anemia itu sendiri ya, kan memang cukup populer gitu ya dok. Apakah memang angka jadiannya cukup banyak juga, cukup tinggi juga, apalagi mungkin untuk kaum perempuan bareng tali ya. Apalagi kan kalau ibu hamil nih suka ada suplemen khusus juga gitu ya dok, katanya untuk mencegah anemia atau perempuan gitu ya dok ya. Oke, jadi prevalensinya di dunia ini sekitar 1,6 miliar pasien atau populasi yang menderita anemia. Dan ternyata penyebab terbesar dari anemia itu adalah anemia defisiensi besi, kekurangan jat besi. Siapa sih kelompok usia mana yang mengalami anemia? Yaitu terutama kelompok anak-anak prausia sekolah, kemudian ibu hamil ya, terutama ibu hamil atau wanita, wanita usia produktif, usia muda. Dimana kalau wanita hamil memang kebutuhannya jadi meningkat ya, karena ada bayinya, ada ibunya sendiri. Kemudian kalau anak-anak usia sekolah memang pertumbuhannya cepat, nah itu membutuhkan besi lebih banyak lagi. Dan kemudian yang satu lagi, wanita usia produktif, dimana wanita usia produktif itu kan akan menstruasi, nah itulah perdarahan mungkin menstruasinya banyak, nah itu akan menimbulkan defisiensi besi. Selain karena adanya perdarahan, mungkin asupan juga, asupan yang kurang seperti itu juga bisa menyebabkan anemia. Mungkin kalau wanita kan ada yang mungkin diet, atau pada anak-anak memang minum susu, susu formula, tapi mungkin kandungan besinya kurang di dalam susu tersebut, itu bisa menyebabkan juga anemia. Terus gangguan di saluran pencernaan juga bisa, jadi memang bisa kelompokkan nanti. Oke, tapi ini berarti paling banyak, tadi dokter bilang anemia karena defisiensi zat besi gitu ya. Sebetulnya anemia sendiri gini, kondisi yang menyebabkan seorang ini jadi kekurangan saldara merahnya ini, selain kekurangan zat besi sebetulnya ada kemungkinan apa lagi sih dok, karena kan oke lah itu paling banyak. Tapi ternyata ada kemungkinan lain juga nih yang perlu kita waspadai juga gitu ya dok, barangkali pada laki-laki agak berbeda, atau sebetulnya sama aja sih, sebetulnya penting intakenya tadi ya zat besinya ternyata kurang-kurang juga gitu. Jadi secara garis besar anemia dibagi tiga untuk melihat dari penyebabnya, bisa jadi sel darah merah itu memang pembentukannya kurang, pembentukannya bisa karena kekurangan tadi salah satunya zat besi, kekurangan asam folat, B12, zat seperti eritropoetin ya itu faktor untuk mematangkan sel darah merah ya. Itu misal pada pasien gagal ginjal, itu jumlah eritropoet ini juga udah berkurang, jadi dari substratnya, dari bahannya sendiri bisa berkurang. Kemudian dari perdarahan juga bisa, tadi kelompok pembentukannya, kemudian pembentukan bisa juga cukup, tapi ada perdarahan, akhirnya hilang. Perdarahan paling banyak terjadi karena perdaraan saluran cerna, seperti misalnya ada ambeyan atau wasir, ada perdaraan, atau pasien dengan muntah darah, itu juga bisa menyebabkan kekurangan darah. Nah, penyebab lain pada wanita paling sering juga, kata tadi salah satunya menstruasi, misalnya menstruasinya memanjang, atau justru banyak keluarnya, jadi perdarahan. Nah, selain tadi pembentukan berkurang atau ada perdarahan, bisa juga pecah. Jadi ada sel eritrosit atau sel darah merah yang harusnya umurnya sekitar 120 hari, dia pecah sebelum waktunya, jadi sudah hancur. Bisa karena proses autoimun, atau karena dari tubuh dianggap ada musuh, ada benda asing, jadi dia langsung pecah. Atau karena pengaruh obat-obatan, bisa juga karena infeksi. Pada kasus malaria juga kan sel darah merahnya pecah, hemolisis namanya pecah, seperti itu. Oh, itu kondisinya lebih khusus ya kalau yang itu ya, pecah tadi ya? Ya, pecah. Jadi ada pembentukan, ada yang pecah lebih awal dari waktunya, kurang lebih 120 hari, atau ada perdarahan, itu yang tiga. Nah, kalau pada laki-laki, kemungkinan paling sering karena perdarahan ya, jadi pada usia tua hati-hati, pada pasien-pasien ada perdaraan saluran cerna, kadang kita nggak lihat ada perdaraan, tapi kok HB-nya turun, disertai penurunan berat badan, kita harus hati-hati, takutnya ada suatu penyakit di dalam yang kita nggak tahu. Jadi, kalau ada kasus anemia, kita harus cari apa sih penyebabnya, bukan semuanya anemia, kita obatnya dengan jad besi, atau kita transfusi, tapi kita harus cari penyebabnya, supaya kita tahu penanganannya, dan akhirnya kita nggak hanya transfusi saja atau obat, tapi kita selesai di situ. Jadi, akar masalahnya ini apa gitu ya, ada penyakit yang mendasarnya yang seriusnya seperti apa gitu ya dok, ya. Oh gitu, tapi tadi memang umumnya kebanyakan karena si defisiensi zat besi, atau bahkan tadi asan polak, B12, gitu ya dok, ya lebih ke intake juga tadi ya dok, ya pengaruh juga. Bahkan tadi yang anak-anak pada masa tumbuh kembang, itu juga ternyata perlu ya dok, ya asupan-asupanku seperti itu, karena memang terkait dengan ada pembentukan-pembentukan tadi ya dok. Dan anak-anak memang ada pas pertumbuhan cepat ya, dari usia-usia dari mulai satu sampai di lima tahun itu pertumbuhannya cepat. Oke, nah ini tapi gini dokter, banyak orang yang mungkin nggak menyadari ya kalau dia itu ternyata anemia ya dok, ya. Apakah memang gini, bisa jadi gejalannya itu nggak terlampau, apa ya, ngomongnya gimana, gejalannya ringan sali, atau nggak begitu khas gitu dokter. Sehingga orang nggak menyadari kalau dia itu lemahnya, lesunya, itu karena ternyata kurang zat besi, ataupun masalah lain gitu ya, sehingga menyebabkan ada kondisi anemia di tubuhnya begitu dokter. Iya, jadi kalau anemia mungkin klinisnya mulai dari yang tidak bergejala sampai yang bergejala. Biasanya yang bergejala itu kalau HB-nya udah rendah sekali, di bawah 7, ada batas cut off yang sampai dia 7 itulah metabolisme atau proses biokimia di dalam tubuh tidak akan terjadi dengan baik bila HB-nya sudah terlalu rendah. Seperti itu. Nah penurunan HB yang, penurunan sel darah merah yang perlahan-lahan mungkin itu tubuh sudah mengkompensasi, jadi tidak bergejala. Akan berbeda bila HB turun dalam hemoglobinnya atau sel darah merahnya turun dalam waktu cepat karena perdarahan, karena persalinan, seperti itu. Misalnya karena, maaf ya, kejadian misalnya kecelakaan lalu intas, itu kan langsung turun HB-nya itu akan berasa. Akan berbeda dengan kalau turunnya pelan-pelan, karena tubuh akan mencoba untuk mengkompensasi. Membuat... Lama-lama jadi biasa ya tubuhnya. Iya, biasa. Sampai pasien kadang-kadang datang dengan HB, bisa aja HB-5, HB-2, pasien tenang-tenang padahal udah pucatnya seperti apa ya, kapas gitu ya. Seperti itu. Jadi pasien tenang. Namun bila terjadi sampai HB-nya 2, nah itu bahayanya adalah jantungnya bisa kerjanya lebih berat. Risiko akan terjadi pemengkangan jantung, kelemahan jantung, seperti itu. Dan itu bisa fatal, bisa mengakibatkan kematian. Begitu ya, seringkali seperti itu ya dok. Padahal ini awalnya dari gejala yang tadi ringan-ringan-ringan, tapi tubuhnya ini menganggap itu lama-lama biasa gitu ya. Tahu-tahu udah komplikasi berat aja gitu ya dok. Iya, udah komplikasi ke organ, terutama jantung ya. Iya, itu baik sekali ya dok. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen selanjutnya. Akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi seperti apa nanti ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku. Masih membahas mengenai anemia dan penata laksanaannya pada pasien dewasa bersama dengan Dokter Jusy Susilawati, SPPD KHOM. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi-onkologi medik di Rumah Sakit Hermina Depok. Dan Dokter Jusy, lanjutkan kembali ya. Untuk lebih mudahnya kita belajar mengenai tema anemia ini, ada baiknya kalau slide-nya langsung saja ditampilkan ya. Untuk highlight nih, coba. Saat pertama ini sebenarnya tadi sudah dokter paparkan ya dengan secara detail gitu dan lengkap lah intinya ya di segmen awal. Tapi mungkin yang perlu di highlight lagi gini dok, ini kan tidak hanya berdampak pada status kesehatan aja, tapi juga terhadap status ekonomi dan sosial. Atau ada fakta-fakta lainnya yang bisa dokter paparkan dari slide ini dokter. Ya, jadi itu dari poin 1, 2, 3, 4. Nah, poin kelima bahwa anemia tidak hanya berdampak terhadap status kesehatan saja, tetapi juga terhadap status ekonomi dan sosial. Jadi, kita ketahui bahwa pasien-pasien yang dengan anemia mempunyai klinis yang tadi cepat telah, letih, lesu, lelah, dan itu akan mempengaruhi produktivitas kerja. Jadi, pasien mungkin nanti sering tidak masuk kerja, anak sekolah tidak sekolah. Jadi, itu akan menurunkan kualitas hidupnya pasien. Nah, itu akan berdampak terhadap, kalau yang kerja berarti tidak ada pendapatan, itu akan berdampak terhadap ekonomi. Begitu juga sosial hubungan interpersonal yang harusnya kita kumpul, karena ada masalah, jadi kita mengurangi. Dan pasien mungkin akan kekerapan keluar masuk rumah sakit, dan itu juga akan berdampak terhadap kesehatan pasien secara lama. Awalnya mungkin tidak ada keluar, lama-lama bulat balik masuk rumah sakit, seperti itu. Jadi, ini mempengaruhi produktivitas orang tersebut, kualitas hidup, gitu ya dok ya. Kalaupun bisa, maaf, bisa aktivitas kerja, tapi jadi kurang maksimal gitu ya, optimal gitu ya dok ya. Karena kondisinya tadi kan seperti tidak sepenuhnya fit, atau bagaimana. Ini juga kesan ini memang kronik ya dok ya. Lama-lama bisa makin berat ya dok ya. Ya, pada anak-anak tadi kualitas seperti pertumbuhan keanak itu kan ada tumbuh dan kembang. Jadi, tumbuhnya bertambah dan berkembang. Nah, di sini karena tidak optimal, jadi kualitas kognitifnya, atau berkembang intelektualnya itu berkurang gitu kualitas. Mungkin nanti dalam menangkap pelajaran gitu kan, jadi berkurang gitu ya. Sebenarnya dia harus bisa mencapai, misalnya nilainya baik 10, hanya misalnya 6, sebenarnya dia bisa mencapai itunya, hanya konsentrasi, dan lain-lain berkurang gitu. Jadi, mempengaruhi kualitas. Tapi ada bedanya sih, tidak sih dok, anemia pada orang dewasa dan anak-anak. Karena kan kita mau fokusnya nih ke orang dewasa ya. Tapi kalau untuk anak-anak, mungkin apa beda di penanganan, atau beda di gejala, atau seperti apa dok? Oke, jadi kalau pada saya yang kita ketahui bahwa yang kalau dewasa, memang perjalanannya banyaknya karena apa ya, didapat. Karena kita tadi kurang makan jat besi, kurang makan asam folat, makanan lah ya, atau ada pedaran. Tapi hati-hati kalau pada anak, pada usia awal, kalau terjadi kelainan darah, bisa jadi itu penyakit yang ada hubungannya dengan, apa ya, dia diturunkan gitu ya. Seperti contohnya thalassemia. Kalau kita dapatkan pasien, anak umur misalnya di bawah 6 bulan, dia pucat, terus HB-nya rendah. Pikirkanlah tentang thalassemia, kelainan dari sel darah, jadi kelainan dari sum-sum tulang. Jadi kalau anak yang herediter itu, genetik diturunkan harus dipikirkan. Karena sejak dini, nah kemudian yang tadi tentang defisiensi besi juga, pada daerah-daerah tertentu, kualitas makanannya kurang, bisa jadi dia keadaan defisiensi. Iya, banyak faktor ya, mungkin edukasi, atau awareness, macam-macam, atau mungkin akses kita nggak tahu juga gitu ya dok ya. Oke, coba slide berikutnya lagi, untuk lebih detailnya lagi. Kriteria anemia menurut WHO tahun 2011 ya, tapi mungkin nggak jauh beda ya dok ya, ada update-an datanya gitu kali ya. Tetap sama ya dok ya. Jadi kalau pembagian anemia itu bisa berdasarkan kelompok usia, kemudian jenis kelamin, wanita dan pria dibedakan, wanita yang hamil dan tidak hamil dibedakan. Juga di ketinggian ya, bisa katakan. Jadi kalau wanita itu, wanita yang tidak hamil, dikatakan anemia jika HB-nya kurang dari 12. Kalau laki-laki kurang dari 13. Sedangkan wanita hamil, definisinya dikurang dari 11. Nah yang dinyatakan berat itu, bila kurang dari 7 atau 8. Nah itulah makanya batasnya, cut off-nya di 7-8. Jadi ada batasan-batasannya gitu ya. Oke, slide berikutnya lagi, ini ketawanya dengan pemeriksaan darahnya ya dok? Iya, harus diperiksa. Karena kalau klinis saja, kita kelihatin pucat, jadi belum tentu. Belum tentu ya dok ya. Karena kulitnya putih memang. Nah ini penyebab anemia, ini kan tadi beragam, tapi yang paling umum aja deh kalau begitu, yang paling sering dijumpai di lapangan, atau mungkin berdasarkan pengalaman dokter seperti apa dok? Jadi penyebab anemia, kan ini dibagi tiga kelompok ya, tadi yang pembentukannya, ada kedua yang ada perdarahan, ketiga karena ada pemecahan, kerusakan sel darahnya sendiri. Nah kalau paling sering untuk pembentukan defisiensi besi, tadi kan dikatakan memang di WHO 50% dari anemia, penyebab utamanya ada anemia defisiensi besi. Dan juga juga kedua mungkin sering anemia defisiensi asam folat B12, atau pada penyakit-penyakit kronik dok, jadi sering juga, jadi sering juga pasien dengan TBC datang, pasien HB-nya rendah 10, atau pasien dengan rematik juga, itu HB-nya juga rendah, nah itu memang ada penyakit anemia, pada penyakit kronik bisa terjadi, jadi memang itu sering terjadi, jadi anemia defisiensi besi, anemia pada penyakit kronik, atau pada kasus thalassemia juga, penyakit ginjal juga dok, penyakit ginjal juga bisa menyebabkan anemia, ya itu paling sering. Kemudian kalau perdarahan, bisa juga tadi perdaraan saluran cerna, perdaraan karena kasus ginekologi, kasus kebidanan bisa, dan yang terakhir tadi, kerusakan sel darah merah, penyakit autoimun, atau penyakit thalassemia, bisa. Jadi kompleks gitu ya dok, tergantung dari sebenarnya penyebab utama ini apa, nanti penanganan juga bisa jadi beda-beda ya dok ya? Iya. Oke, coba slide berikutnya lagi, ini gejalanya nih dok. Jadi gejala itu adalah, gejala itu keluhan yang disampaikan oleh pasien, pasien sering mengeluh tadi lemah, lemah, letih, lesu, lelah. Kemudian pasien kalau, mungkin istirahat dia nggak ada keluhan, hanya begitu dia aktivitas, dia harus berlari, atau jalan cepat, itu akan menimbulkan keluhan, saat aktivitas berat. Kemudian pasien yang dengan HBR renda, atau anemia, pasien mudah rentan terkena penyakit. Dan juga, jadi ringgit gitu ya? Iya, karena oksigennya kurang ke ujung, kadang tangan kita, dan kaki ini kan daerah paling ujung, jadi itu kadang-kadang sering merasa lebih dingin. Terutama di hari, maksudnya di pagi hari, apa bahkan sepanjang hari? Nggak, biasanya kalau pas udara yang lagi dingin ya, karena eksternalnya kan sudah dingin, ditambah eksternal dingin, dan dalam juga dingin, jadi makin inilah malam terutama. Tapi kaki atau tangan gitu ya? Iya, karena itu daerah yang paling jauh, mungkin pembuluh daerah yang paling kecil ya, menuju ke verifair ya. Untuk melihat juga, kita bisa lihat, paling jelas kalau melihat pucat juga dari konjuntiva ya, dari mata kita kita tarik, kelopak bawahnya kita lihat. Kelopak bawahnya gitu ya. Terus juga ini pika, ini apa nih? Pika ini unik nih. Jadi pika ini memang ada kebiasaan, berapa orang gitu, mereka suka bukan es batu, atau kertas di tembok, jadi seperti itu mereka tuh merasa apa ya, ada kenikmatan untuk mengunyahnya seperti itu. Dan ini mengakibatkan anemia defisiensi besi. Bahkan ini orang dewasa sekalipun juga ada punya kebiasaan unik seperti ini, gak taunya ini adalah karena kondisi anemianya. Iya, dapat menyebabkan anemia defisiensi besi. Oke, coba saat berikutnya lagi. Jadi gejalanya unik-unik gitu ya. Nah ini bedanya gejala dan tanda apa sama aja? Jadi kalau tadi gejala adalah jadi yang dikeluhkan oleh pasien. Kalau tanda yang kita dapatkan, yang dokter dapatkan, atau kita bisa lihat apa sih yang muncul pada pasien. Nah ini dikaitkan dengan penyakitnya. Kalau pada anemia defisiensi besi, kita akan mendapatkan pasien dengan kuku, kukunya di belakang kuku sendok gitu ya, spoon nail. Kemudian di ujung, ini ada namanya selosis angularis, jadi di ujung bibirnya ini, mulutnya ini, di sudut bibirnya itu tampak kemerahan. Atau peradangan ya. Nah gambar yang tengah kita lihat bahwa pasien thalassemia, di mana dikatakan ada fasius coli, itu wajahnya jadi tulangnya menipis, karena memang produksi sel darah merah di sum-sum tulangnya itu, karena berkurang, jadi dia harus ekspansi, jadi tepis, jadi menipis nanti kortexnya. Jadi biasanya dahinya lebih tipis, kemudian di hidungnya, yang di ini lebih tipis juga, masuk ke dalam, tapi yang di mulutnya di atas, rang atasnya lebih maju, seperti itu. Makanya kuning dok? Nah kalau yang kuning ini khas pada anemia hemolitik, jadi kalau ada sel darah merah yang pecah, itu akan mewarnai, yang mata sebagian putih itu jadi kuning, itu tampak pada pasien dengan anemia hemolitik ya. Tapi hati-hati nggak semua yang warna kuning ini, karena anemia hemolitik, bisa juga pada kelainan hati juga biasanya seperti kuning. Iya, hepatitis gitu ya dok ya. Iya, hepatitis ya. Jadi tadi gejala tuh keluhan yang di... Keluhkan pasien, disampaikan oleh pasien. Pasien, kalau tanda ini yang didapat secara pemeriksaan klinis gitu ya, fisiknya ini seperti apa gitu ya dok ya. Oke, ada set berikutnya lagi, itu tadi gejala dan tanda. Pemeriksaan penunjangnya nih, tadi kan ingin mengetahui kadar HB kita tuh, taunya kan tadi, oh diambil sampel darahnya gitu ya dok ya. Tapi ada pemeriksaan penunjang apa lagi sih dok, supaya jauh lebih akurat, karena kan penyebabnya tadi cukup beragam ya dok ya. Gejala juga dan tanda bisa aja beragam juga tadi kan, tergantung pasiennya masing-masing. Kira-kira seperti apa dok? Oke, jadi untuk mengetahui jenisnya, apa penyebabnya, kita harus lakukan pemeriksaan, memastikan dulu, memastikan benar nggak ini anemia, berdasarkan keluhan, berdasarkan pemeriksaan tadi fisik, kita temukan gejala dan tanda, kita lanjutkan dengan pemeriksaan penunjang, atau pemeriksaan dari darah. Kita akan mendapatkan, jelas HB-nya akan rendah, biasanya nanti hemoglobin, sel dari sel darah merahnya, HB-nya, hematokritnya, kita lihat dari pemeriksaan darah, nanti kita akan bisa klasifikasikan, pasien ini masuk ke kelompok yang mana. Jadi karena kita tadi tujuannya kan, selain mengobati, kita pengen tahu penyebab utamanya apa sih, supaya penanganannya paripurna. Seperti itu, jadi kita ambil darah, nanti kita bisa lihat, HB-nya, hemoglobinnya, kemudian gambaran darah tepinya, nanti kalau kita sudah dapatkan, kita bisa lagi, maju lagi ke pemeriksaan lebih lanjut lagi, tergantung apa yang kita pikirkan, yang dokter ke arah mana, itu pasien diagnosisnya. Kalau sampai kita juga tidak ketemu, biasanya terakhir kita lakukan, kalau dimungkinkan, memang kita lakukan pemeriksaan sum-sum tulang, tapi itu sangat jarang. Jarang ya, ini kalau kondisi khusus sekali. Kalau kita curiga, memang kelainannya ada di sum-sum tulang. Slide berikutnya lagi, itu untuk menegakkan diagnostiknya. Nah, tata laksana ini tentunya tergantung dari penyebab utama, akar masalahnya apa, gitu ya. Tapi secara umum saja dok, ini kan karena tulisannya juga kurang clear ya, kalau dari sini ya dok ya. Mudah-mudahan pemirsa bisa melihat dengan jelas sih. Tapi intinya, kalau kita bicara tata laksana anemia, ini juga bagaimana pendekatannya kan harus, tadi supaya paripurna juga, apa nih biasanya dokter? Jadi, tata laksana anemia, tadi kita sesuaikan, kita sesuaikan, kita tata laksana sesuai penyakit yang mendasarinya ya, tadi gitu. Misalnya pasien defisiensi besi, jadi kita bisa berikan edukasi kepada pasien, pertama dari makanannya dulu, seperti itu. Apa sih yang harus dimakan pada pasien-pasien yang dengan defisiensi besi, kekurangan jad besi, bisa diberikan makanan-makanan, bisa mengandung dari daging ya, paling terutama dari daging, seperti itu. Kemudian sayur-sayuran hijau. Kemudian bisa juga dibelikan tablet jad besi, bila memungkinkan. Kadang-kadang pasien disuruh makan tablet jad besi, perutnya mual, nggak enak, karena memang dikatakan seperti itu ya, efek sampingnya, perutnya tidak enak. Nah, itu kalau pasien dengan HB yang cukup rendah, kita mau mengejar ketinggalan dengan cepat, kita bisa diberikan dengan besi yang lewat infus. Ataupun transfusi darah, misalnya ada keluhan yang cukup berat, sampai menimbulkan sesak nafas, dan lain-lain. Kita akan lama kalau mengejar dengan tablet atau dengan jad besi yang lewat intravena. Kondisinya mendesak ya tadi ya, mendesak nafas. Jadi, lihat klinis pasien juga. Lihat klinis pasien. Kalau memang berat, kita bisa lakukan, memberikan transfusi darah. Tapi kalau pasiennya ringan, menjalannya tidak terlalu berat, kita bisa coba dengan diet, memberikan makanan yang mengandung banyak jad besi, dan obat-obat suplementasi. Itu buat defisiensi jad besi. Kalau untuk kasus tadi, penyebab yang lain, seperti thalassemia, kita bisa berikan transfusi darah pada thalassemia mayor. Kalau untuk thalassemia minor, kita tidak berikan transfusi darah. Kecuali pasien akan operasi, atau pasien akan ada infeksi, di mana HB-nya turun, kita bisa berikan transfusi. Kemudian pada pasien kasus anemia hemolytic, kalau autoimun, bisa diberikan obat-obatan glukocorticoid, atau steroid. Seperti itu. Jadi banyak mengsesuai dengan penyebabnya. Tapi yang utama adalah dilihat dulu, ada keemergensian untuk memberikan transfusi darah atau tidak. Kalau tidak ada, kita bisa berikan sesuai tata laksana penyakitnya. Tapi ini berarti kan bisa disembuhkan total ya dok, atau bisa kambuh-kambuhan sih. Jadi logikanya, kalau HB-nya sudah naik lagi, dengan pengobatan dalam jangka waktu tertentu, insya Allah sudah aman dong, atau bagaimana dok ini pengertiannya? Insya Allah kalau tata laksana penyakit, penyakit yang mendasarnya sudah ditata laksana dengan baik, obatnya sudah diterapi dengan baik, insya Allah stop. Cuma tadi, kalau misalnya nanti muncul lagi perdarahan, misalnya saluran cerna, atau saluran, atau sistem ginekologi yang ada perdaraan, bisa terjadi lagi anemianya. Berulang gitu ya? Namun satu lagi, untuk thalassemia yang mayor, itu memang pasien harus transfusi berulang. Untuk thalassemia mayor. Untuk pasien anemia karena hemolitik, itu pasien memang harus mendapatkan terapi menahun ya, memang harus mendapatkan terapi terus-menerus, seperti memberikan prednisone, memberikan metil prednisolon, dan juga obat-obatan yang lain, bila tidak terkontrol dengan obat itu saja. Jadi ada memang yang kronik, tergantung dari ini, ini kronik, atau bisa seperti, apa ya, bukan akut sih ya, cuma maksudnya bisa sembuh dengan sempurna, asal tadi dijaga juga, tadi lifestyle-nya juga, seperti itu ya dok ya. Oke, ada lagi slide berikutnya lagi, ini tadi sekilas mengenai tata laksana. Nah, ini tata laksana anemia defisiensi zat besi gitu ya, tujuan terapinya ini, targetnya ini seperti apa, dan pilihan jenis terapinya ini berdasarkan apa, karena kan bisa jadi beda-beda tiap pasien ya dok ya. Ini mungkin buat tambah informasi aja kali ya dok ya. Iya, jadi karena penyebab utamanya adalah anemia defisiensi besi, yang saya munculkan pada slide ini, untuk terapi khusus anemia defisiensi besi. Jadi, target kita sebagai dokter, untuk mengobati pasien anemia defisiensi besi, ada indikatornya, HB-nya sudah mencapai nilai normal. Tapi tidak cukup hanya HB-nya saja, ternyata kita harus memberikan obat lebih panjang lagi. Ternyata, cadangan besinya juga mungkin belum mencapai, walaupun HB-nya sudah normal, 2-12, atau yang laki-laki sudah 13, ternyata cadangan besinya, atau kita sering sebut veritid, itu masih rendah. Jadi, kita kadang-kadang memberikan lebih dari 3 bulan atau 6 bulan. Kita tetap memberikan. Berbulan-bulan ya dok? Iya, berbulan-bulan kita berikan. Kemudian, pilihan tadi, pilihan terapi berdasarkan beratnya keadaan, kemampuan toleransi pasien ya, terhadap terapi orang, respon tubuhnya gitu ya dok ya. Betul, jadi kalau memang tadi HB-nya turun dalam waktu cepat, kemudian jumlah HB-nya yang turun juga banyak, misalnya 12 langsung 5, kemudian kejadiannya dalam waktu dekat, dan juga kompensasi tubuh pasien orang tua akan berbeda dengan dewasa muda ya, orang tua bukan dengan penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru. Daya kompensasi akan berkurang, itu sati-hati. Ya, komorbid. Tapi tujuan terapinya sekali lagi ini, untuk mencapai kadar HB tadi, yang normal sesuai dengan, apa ya, yang batasnya tadi gitu ya dok ya. Kemudian tadi ada tujuan-tujuannya, yang tadi bisa pemirsa tadi, baca ya sendiri di slide ya. Oke, slide berikutnya lagi, slide selanjutnya ini tentang, nah sumber zat besi ini dari intake kita sehari-hari gitu ya dok ya. Sebenarnya cukup nggak sih dok, kalau hanya mengendalkan yang alami-alami aja, dalam artian gini, ya pola makanannya betul-betul dijaga, mungkin konsul ke dokter gizi misalnya. Jadi, apa tetap perlu ditunjang dengan suplementasi zat besi juga ya, karena takutnya nggak cukup nih. Tapi kalau pemilihan dari makanan ini sudah dikatakan seimbang, itu masih dibutuhkankah suplementasi tadi? Jadi, kalau dari makanan ini, memang ada batasan juga, terbatas gitu, penyerapan tubuh kita ternyata mempunyai batasan untuk menyerap zat besinya. Jadi, yang terserap itu sekitar 1-2 miligram per hari. Jadi, walaupun banyak pun yang terserap tidak maksimal. Jadi, menurut saya perlu diberikan untuk suplementasi. Dan juga untuk makan-makan yang mengandung zat besi ini, hati-hati tadi, minum bersama dengan teh itu akan menghambat penyerapan zat besi. Kebiasaan-kebiasaan. Minum kopi, minum teh. Jadi, kalaupun minum harus diberi jarak dengan kurang lebih 4-6 jam. Cukup lama ya dok, 4-6 jam. Karena pengosongan lambungnya kan kurang lebih 4 jam. Jadi, minum tehnya tuh di saat tertentu aja ada ya? Di setelah, di setelah. Antara makan pagi dan makan siang, atau siang ke malam, seperti itu. Nah, di sini penyerapan besi paling banyak dari yang besi hem, yaitu dari daging, seperti ayam, daging, sapi, hati, gitu ya. Dan yang dari tumbuhan, yaitu dari kacang-kacangan, brokoli, bayam, kentang. Intinya seperti itu ya, yang hem dan non-hem tadi ya dok, ya sumber zat besinya. Dan tadi yang kalau ini sudah cukup, tetap memerlukan suplementasi dok? Atau enggak karena ada keterbatasan tadi, jadi ya memang diperlukan sekali lagi ya. Karena memang ada batasan ya. Penyerapan besi hanya sampai 1-2 miligram. Coba selet berikutnya lagi, selain tadi dari makanan. Nah ini ya, tablet penama darah. Oh, mungkin sebelum kita bahas, ini kan orang sering berpikir kalau kurang darah dengan darah rendah tuh mirip gitu ya dok ya. Padahal ini dua hal yang berbeda. Mungkin, apa ya, gimana ya, supaya kita jadi makin paham bedanya itu di mana dok? Supaya enggak ada lagi yang salah persepsi gitu ya. Oh iya, jadi kalau tadi anemia, itu berkurangnya sel darah merah. Jadi memang komponen darahnya yang berkurang. Tapi kalau dibilang tekanan darah rendah, itu tensinya gitu ya. Jadi memang harus dibedakan gitu ya. Kalau ini, obat-obat yang ada di layar ini adalah untuk penata laksanaan, untuk pengobatan anemia. Jadi zat besi contohnya, kemudian ada juga ini zat besi yang lewat intravena, diberikan lewat infus. Biasanya pada ibu hamil bisa diberikan, pasien-pasien gagal ginjal. Kemudian ini ada salah satu contoh eritropetin. Ini untuk pasien gagal ginjal, di mana salah satu hormonnya sudah berkurang, dan ini bisa ditambahkan saat pasien cuci darah. Dan terakhir itu gambaran contoh ilustrasi transfusi darah. Pasien-pasien yang HB-nya rendah, dan membutuhkan penata laksanaan cepat, karena mengancam nyawa, kita harus memberikan transfusi darah. Kondisi gawat darurat lah ibaratnya gitu ya. Coba, ada lagi slide berikutnya lagi. Oh, habis gitu ya. Nah dok, ini seputar pemberian suplementasi tadi ya dok, kan ada batasannya juga atau bagaimana? Karena kan kita sering dengar juga ada istilah ini gak sih dok, kelebihan zat besi gitu ya. Jadi, kalaupun kita mau konsumsi suplement tadi, itu benar-benar harus diukur terlebih dahulu, atau memang dalam kondisi khusus, katakanlah perencanaan kehamilan, atau remaja yang tadi masih bleeding, menstruasi, atau usia produktif, liwasa muda, itu memang harus rutin setiap hari juga untuk mencegah gitu barangkali, atau memang ada batasannya juga, supaya gak ada istilah kelebihan zat besi malah mengancam ya, bukannya memberikan manfaat, malah justru membahayakan gitu, kira-kira seperti apa dok? Yang ideal memang dilakukan pemeriksaan ya, jadi dilakukan pemeriksaan, kita yakini bahwa pasien ini memang menderita anemia, dan anemia yang disebabkan oleh zat besi, defisiensi besi, kita bisa ukur tadi HB-nya, kita bisa lihat feritinnya, jadi kita akan memberikan, feritin, yang itu merupakan salah satu, itu adalah untuk melihat cadangan zat besi, jadi kita memberikan obat sesuai dengan indikasi, tapi tadi misalnya Mbak Rini tanya, boleh gak diberikan tanpa pemeriksaan, bisa juga kita berikan pada daerah-daerah tertentu, yang jauh dari pusat kesehatan, pemeriksaan penunjang kesehatan, bisa diberikan, memang pasien klinisnya ada, boleh diberikan gitu, tapi hati-hati tentang kelebihan zat besi, karena zat besi yang berlebih pun, akan terjadi penimbunan, bisa menimbun di dalam sel jantung, sel hati, dan itu dapat menimbulkan stres oksidatif, dan akhirnya bisa berakibat kematian juga, jadi kelebihan zat besi, contoh pada kasus thalassemia, pasien-pasien yang mendapat transfusi berulang, zat besinya akan menumpuk di dalam badan, dan kemampuan tubuh untuk mengeluarkan zat besi itu terbatas, makanya mereka biasanya diberikan obat klasi besi, untuk mengeluarkan zat besi dari tubuhnya, mau diberikan obat buat mengeluarkan zat besi, jadi hati-hati pada pasien-pasien yang kelebihan zat besi, biasanya pada kasus thalassemia, tadi yang transfusi darah, jadi hati-hati juga pada anemia, anemia jenis apa dulu harus dicari penyebabnya, jangan-jangan dia anemia defisiensi asam folan, anemia defisiensi vitamin B12, jadi kita sebenarnya tidak ada tempat yang memberikan zat besi pada kasus itu. Jadi harus dipastikan dengan pemeriksaan dulu, pemeriksaan darah tadi ya dok ya, untuk kalau memang benar kekurangan, ya dikonsumsi dengan suplemen, jadi jangan sembarangan juga dalam kondisi khusus seperti itu, karena istilahnya enggak kemampuan tubuh kita untuk mengeluarkan zat besinya ini, terbatas juga gitu ya, kirain kan kalau kelebihan bisa larut dalam air lah atau apa gitu, lewat urin lagi. Jadi memang sama, yang masuk 1-2 miligram per hari, yang keluar pun sama, 1-2 miligram per hari, kecuali tadi tambah ada menstruasi, itu bisa memang ada bertambah lah sedikit, tapi tetap tubuh kita terbatas. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke dokter, kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya, ini pertanyaan juga cukup detail, nanti dokter bisa beri tanggapan untuk penanyanya ya. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di drkwelsinta.co.id, format lengkapnya di bawah ini, nama usia Anda atau usia kerabat yang ditanyakan, serta asal kotanya atau asal tempat tinggalnya ya. Baik, pertanyaannya dari, ini dari Siti Diana, dari Serang, Bantan. Ini sering bertanya nih ya, sepertinya Siti Diana nih. Nah ini pertanyaan dari Siti Diana kali ini, mengenai dok, saya pasien anemia hemolitik gitu ya. Saya mau tanya, apa penyebab sering terjadinya demam, hampir setiap hari pada pasien anemia hemolitik. Anemia hemolitik ya dok ya, Apa kemungkinan ada penyakit lain gitu ya. Saya dari wayat demam tinggi hampir setiap hari, namun suhunya naik, turun, naik, turun. Disertai dengan trombosit, ini trombosit nih, dan hemoglobin, HB rendah gitu ya. Waktu itu sudah diobati dan sembuh, Alhamdulillah. Tapi sejauh ini, sampai sekarang, sering demam lagi dokter. Saya takut berulang. Bagaimana mengatasi atau mencegahnya? Terima kasih. Bagi pasien, ini khusus anemia hemolitik, dan ada riwayat demam yang naik, turun, demamnya tinggi, kan menguatirkan juga dok ya. Bikin cemas pasien dan keluarganya juga. Takut berulang. Sayangnya usia nggak dijelaskan ya, usia berapa ya. Taruhlah ini dewasa muda lah ya dok ya. Kira-kira bagaimana nih? Terima kasih atas pertanyaannya. Siti Diana ya. Mbak Siti Diana. Serang ya dok? Serang, Banten. Biasa ngobrol sama dokter ya dok. Jadi, pada kasus ini, pasien dengan riwayat anemia hemolitik. Anemia hemolitik harus dibedakan antara yang autoimun atau yang non-autoimun. Mungkin pada kasus ini, kalau kita ambil, kita contohkan bahwa Mbak Siti ini menderita anemia hemolitik yang autoimun, yang memang biasa terjadi pada pasien wanita usia muda, itu sering. Jadi, pasien-pasien wanita usia muda, kalau ada anemia, pikirkan salah satunya tentang anemia hemolitik. Nah, pasien ini sekarang dengan klinis sering mengalami demam. Demam naik turun, terutama misalnya tadi malam hari. Dia pernah menderita keluhan seperti ini, tapi dulu pernah dinyatakan sembuh. Jadi, pada kasus anemia hemolitik yang misalnya kasusnya karena autoimun, ini bisa primer atau sekunder. Yang salah satunya kemungkinan, bisa ini pasien yang sekunder, mungkin ada penyakit lupus, seperti itu ya. Jadi, pasien lupus, kemungkinan penyakit autoimun itu bisa menyebabkan anemia hemolitik. Nah, salah satu, klinisnya sering, kalau pasien dulu sembuh, pasien tidak berobat lagi, takutnya dia flare up atau kambuh. Jadi, dia mengalami panas badannya naik turun lagi. Kemudian tadi, HB-nya, sel darah merah dan trombositnya juga turun lagi. Nah, jadi harus satu, dilakukan lagi evaluasi, apakah ini ada kambuh kekambuhan atau relapse gitu ya. Relapse. Kedua, apakah pasien ini, Mbak Siti ini memang sekarang sedang menjalani pengobatan, karena biasanya pasien autoimun ini mendapatkan pengobatan steroid, prednisone, metil prednisolon, yang ini akan menekan imunitas tubuh, dan bisa menimbulkan infeksi, salah satunya TBC. Jadi, pasien-pasien dengan mengkonsumsi obat-obat steroid atau imunosupresan, obat-obat untuk menekan proses imun, harus dilakukan pemeriksaan, dicari lagi penyebabnya, takutnya ada infeksi, apakah dari paru-paru, atau infeksi di tempat lain gitu ya. Misalnya apa ya, di sum-sum tulang, atau yang lain-lain. Demam ini bisa beragam sih ya dok ya. Atau karena infeksi belum tentu infeksi, jadi apakah ini flare up, atau kambuh gitu ya, jadi dilakukan lagi pemeriksaan. Buat Mbak Siti sarannya seperti itu. Iya, oke. Jadi saran untuk Mbak Siti, dilakukan lagi pemeriksaan, untuk mengetahui apakah ini kekambuhan, atau mungkin ada infeksi penyakit lain, atau ada kaitannya juga. yang akibat obat yang satu, menekan imunitasnya. Oke, karena ini autoimun ya dok ya. Jadi mungkin lagi menjalankan pengobatan tertentu, yang ada efeknya juga gitu ya dok ya. Saya takut berulang, bagaimana mengatasi atau mencegahnya? Terima kasih. Nah kalau untuk saran, nah ini kan spesifik ya dok ya, ada autoimun, terus berarti mungkin saran untuk kayak, pola makannya, atau mungkin suplementasinya gitu ya. Tapi, dan apalagi di tengah pandemi COVID-19 gitu ya, barangkali kan bagi sebagian orang nih, untuk follow up lagi ke dokter, untuk keluar-keluar rumah kan, takut ya dok ya, agak dibatasi gitu ya. Jadi bagaimana untuk mensiasatinya, dalam kondisi seperti sekarang ini, supaya tidak berulang, ataupun kalau pun berulang, juga langkah-langkah yang diambil, itu bisa segera di, apa ya istilahnya, dijalankan dengan cukup baik gitu. Biasanya pasien-pasien autoimun itu, sudah mereka carry ya, mereka tahu sekali akan kondisi tubuhnya. Biasanya dokter itu menjelaskan, bahwa penyakit ini, belum bisa disembuhkan, tetapi bisa dikontrol, bisa dengan dikontrol dengan obat. Walaupun obatnya, mungkin nggak setiap hari, ada yang begitu sudah mencapai remisi, atau sudah mencapai penyembuhan, sudah terkontrol, pasien boleh obatnya minum selang-seling, selang-seling. Jadi biasanya mereka sudah cukup mengetahui gitu ya. Sekarang dari kasus ini, pasien bisa, misalnya kayak Mbak Siti tadi, apa sih yang pencetusnya salah satunya ya, bisa, karena stress juga, bisa ya, kalau penyakit autoimun, bisa dari stress, dari makanan, makanan yang banyak, mengandung lemak itu juga mencetuskan, atau mengandung gluten. Sekarang banyak kan cerita tentang gluten, jadi kalau banyak dihindari, makanan-makanan mengandung gluten, gluten, atau tepung terigu lah contohnya, banyaknya mini-insan roti hati-hati, stress, terus juga kena udara yang panas gitu ya, itu juga harus dihindari, mungkin obat-obatan tertentu. Jadi pencetus ya, yang membuat jadi stressor gitu ya, bagi pasien ini gitu ya. Jadi kurang lebih, tapi pada intinya, konsulkan lagi ke dokter yang waktu itu menanganinya, lebih detail, supaya ini enaknya gimana nih penanganannya gitu ya dok ya. Kurang lebih seperti itu. Oke dokter, kita jeda dulu sebentar, nanti dilanjutkan di segmen terakhir, sekaligus closing statement dari dokter ya. Oke, baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami, kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program dokterku, masih bersama dengan dokter Yusi Susilawati, SPPD KHOM, beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi-onkologi medik, di rumah sakit Hermina Depok, untuk masih membahas mengenai anemia, dan penata laksanaannya pada pasien dewasa. dokter Yusi dilanjutkan kembali sebelum di closing statementnya gitu ya dok ya. Jadi aku mau bertanya seputar barangkali gitu kan, kasusnya itu kebanyakan datang dalam kondisi yang cukup berat nih anemia-nya, sehingga bisa dikatakan penanganannya juga jadi jauh lebih serius, dan tentunya kan ya waktu tenaga biaya yang dikeluarkan juga jauh lebih besar gitu ya dok ya. Jadi ibaratnya kita mencegah sesuatu yang jauh lebih buruk deh gitu ya. Apa saran dari dokter nih sebagai KHOM juga gitu ya dok ya, melihat mungkin banyak kejadian yang datang sudah dalam kondisi yang sudah ada komplikasi gitu ya dok ya. Jadi ini arahnya seperti apa nih untuk pencegahan lebih lanjutnya lagi dok? Jadi kalau merasa atau punya keluhan seperti tadi lemah, letih, lusuh, lelah, disertai apalagi dengan penurunan berat badan, seperti itu ada perdarahan, ya sebaiknya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Karena kalau tadi hanya lemah, letih, lusuh, lelah aja mungkin anemianya masih ringan, tapi kalau disertai dengan penurunan berat badan, ada infeksi, ada demam, ada keringat malam, biasanya ada penyakit berat yang menyertainya, seperti tadi keganasan atau malignansi atau kanser. Jadi harus dilakukan pemeriksaan atau konsultasi lebih lanjut kepada dokter penyakit dalam atau dokter spesialis konsultan hemato-onkologi, seperti itu. Kemudian untuk anemia, karena di dunia ini anemia defisiensi besi yang terutama, jadi terutama 50% tadi lebih karena anemia defisiensi besi, bisa makan, pasti yang dilihat dengan konsumsi makanan banyak mengandung jat besi, tadi seperti daging, kemudian hati, dan juga sayur-sayuran hijau, seperti itu. Harus seimbang pada intinya, kan kalau kelebihan juga kurang bagus juga, dok ya. Tapi intinya tadi memang kita harus mengenali gejala-gejalanya, aware gitu ya dok ya. Jangan menunggu sampai berat baru dilakukan pemeriksaan. Kalaupun ini ringan-ringan, tapi karena sudah sering dialami, kita perlu perwaspada juga gitu ya dok ya. Ini apa sih penyebabnya? Kan nggak nyaman juga kan kalau tiap hari seperti itu gitu ya dok ya. Produktivitas juga kan pastinya terganggu gitu ya dok ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dokter, mungkin kalau untuk aktivitas gitu ya, atau mungkin pola istirahat gitu ya, ini nggak ada pembatasan nggak sih? Atau mungkin sebenarnya ya tetap harus rajin gerak lah gitu. Atau mungkin jangan terlalu banyak tidur gitu, atau kurang tidur gitu ya. Jadi untuk saran-saran tambahannya dok, biasanya di edukasikan juga seperti apa. Karena kan kalau orang letih, lemah, lesu gitu kan, bawaannya jadi mager ya gitu ya. Tapi bagaimana dok untuk kesehatan secara umum ya? Karena kan tadi kan kita butuh agar bisa diangkut nih oleh HB-nya tadi. Terus kemudian metabolismenya juga lancar. Kira-kira juga seperti apa itu dokter? Oke, tadi kaitannya pertama kan memang jad besi itu mengangkut oksigen. Jadi memang asupannya yang harus cukup, asupannya, dietnya tadi. Untuk pola hidup sehat ya pasti istirahatnya harus cukup. Kemudian tadi juga olahraga, atau pagi sinar matahari ya itu penting sekali ya. Terutama pasien-pasien autoimun, pasien yang butuh vitamin D, apalagi karena mengkonsumsi obat steroid tadi ya, itu butuh lagi vitamin D, kalsium, nah dengan ekserses itu tulangnya lebih baik lagi. Iya, jadi gak hidup sehatnya ini jangan lupa juga gitu ya. Oke dokter, karena waktunya juga terbatas, jadi closing statement-nya atau tekomesis-nya singkat saja mengenai tema hari ini kepada kita semua. Silakan dokter. Jadi untuk semua pemirsa, kenalilah gejala-gejala anemia dan tanda-tanda dari anemia. Dan untuk itu, bila ditemukan supaya tidak terjadi keterlambatan atau fatal, sebaiknya bisa berkonsultasi langsung dengan dokter di sekitar tempat tinggal. Anda. Ya, saya rasa itu. Oke, dokter Yusi terima kasih telah berbagi imunnya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter Yusi ya. Amin. Amin ya Allah. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayu Ningtias, beserta subukrium tugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!